Nama saya, Arsena. 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 Nama saya, Arsena adalah seorang pelukis yang sedari masa mudanya memiliki sifat yang sangat esentrik. Sayangnya, dia sering terbentur tembok angkuh tradisi dan birokrasi. Lantas, apakah dia mampu peruntukan tembok tersebut? Selamat menyaksikan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Nama saya, Arsena. Nama saya, Arsena. Arsena. Nanti saya, Arsena. Hampir selamat menikmati. Tapi fakultas memecat saya. Artinya, saya tidak boleh ikut ujian. Tidak lulus. Jangan tanya di mana saya, Arsena. Jangan tanya di mana saya kuliah. Bisa di Yogyakarta, Surabaya, Jakarta, Padang, Bali. Di mana saja. Umur saya hampir 45 tahun. Suara saya lewat lukisan berkumandang secara internasional. Dan bergaung di Indonesia. Saya pelukis yang terima kasih. Disukai banyak orang. Mereka membeli lukisan saya. Sangat mahal. Orang melihat lukisan saya mengandung pergolakan jiwa. Yang secara psikologis adalah gambaran wanita masa kini. Memprotes politik dunia. Saya tidak tahu mengapa lukisan saya disebut seperti begitu. Memang sangat aneh. Ah. Dunia milenial. Saya suka memprotes. Apapun yang menurut saya tidak adil. Saya memimpin protes itu. Saya berdiri di depan mahasiswa. Beda atau pendek. Atau kadang berteriak. Meradang. Barangkali ini yang menyebabkan kemudian saya dipecat. Misal, kalau ada kebijakan fakultas yang dirasa tidak adil bagi mahasiswa. Saya protes. Seharusnya kami kuliah dengan gembira. Tidak ada kebijakan fakultas yang sangat menyusahkan mahasiswa. Seharusnya dosen juga merasa seperti itu juga. Bahagia di kampus. Dalam kehidupan. Dan saat selesai kuliah dan lulus. Kita akan menganggap mahasiswa berada di dalam ruang yang penuh kebahagiaan. Semuanya senang. Mengapa saya dipecat? Mengapa saya dipecat? Ini sebetulnya kisah yang sangat rakis. Tapi lucu sekali. Saya akan kisahkan pertengkaran antara dosen dan saya. Dia memberi tugas kepada mahasiswa untuk melukis segitiga secara imajinatif. Saya hanya bertanya. Mengapa harus melukis segitiga imajinatif? Dia langsung marah dan membentak saya. Saya patuh. Dan menggambar berbagai hidung manusia. Dia langsung marah dan mengamuk. Itu. Yang mungkin menyebabkan kemudian saya dipecat. Ini adalah segitiga imajinatif. Itu hidung manusia bukan segitiga imajinatif seperti yang saya perintahkan. Hidung kan segitiga juga. Silahkan diukur pakai sentimeter. Semua hidung manusia pasti segitiga. Sudah kodrat Tuhan. Saya menggambar lukisan ini sebagai hidung yang imajinatif. Dan hidung perempuan yang juga segitiga. Saudara sangat salah. Saya minta saudara menggambar segitiga imajinatif. Bukan lukisan seperti ini. Apa saudara tidak mendengar apa yang saya instruksikan? Di masa kelak, saya akan menggambar wanita dalam berbagai persoalan. Politik kekerasan seksual yang menjadi momok wanita. Wanita harus melawan kekerasan itu. Untuk apa saudara memberitahu perkara itu? Wanita yang saudara lukis bukan bagian dari pelajaran saya. Lukislah segitiga imajinatif. Itu sangat gampang sekali. Menggambar segitiga imajinatif kan butuh imajinasi juga. Saya menggambarnya seperti itu. Sosok wanita. Dan itulah imajinasi saya. Saudara jangan menghina saya ya. Tadi saya perintahkan saudara melukis. Hanya melukis segitiga imajinatif. Tapi saudara malah menggambar hidung manusia. Imajinasi saudara sangat liat. Itulah para pendemo yang selalu mengkritik para dosen. Tidak begitu caranya saudara. Ini suatu penghinaan yang sangat prinsipil. Ini penghinaan terhadap kemampuan saya dalam mengajar. Saudara pikir siapa saya? Saya kuliah di New York. Amerika Serikat. Saya dokter. Maaf. Rasanya saya sudah mematuhi apapun instruksi Bapak. Dalam setiap demo yang saudara pimpin. Saya tahu. Saudara selalu menghina saya. Berkali-kali. Tapi saya diam saja. Saya akan tak bergemi. Sekarang ini saudara sudah sangat menghina saya. Menganggap saya ini dokter pemerintah. Saya sangat tahu. Saya melihatnya. Saudara demo menghina saya. Hasil ujian saya sumakumlau. Jangan anggap saya ini dokter pemerintah. Saya dokter asli. Punya ijazah yang sah akademis. Akademis. Itu sudah sangat cukup. Bapak salah. Saya tidak pernah menghina Bapak. Saya hanya menyebut. Memang ada dokter pemerintah yang kemudian bekerja di kementerian. Jadi dosen di institut pemerintah. Jadi dosen di institut kesenian. Jadi pajangan. Saya tidak pernah menyebut nama Bapak. Ya maksudnya apa? Bapak dekan yang kami muliakan. Mahasiswa sangat membutuhkan Bapak. Mereka dosen pemerintah itu yang saya anggap tidak mampu mengajar. Diktat mereka. Diktat yang tidak berguna. Mereka bahkan tidak membaca buku-buku bandingan atau kritik seni. Maaf. Mungkin Bapak sudah salah menduga saya. Tidak. Saudara sudah sangat menghina saya. Saya membaca semua kritik seni rupa. Datanglah ke perpustakaan saya di rumah. Saya kumpulkan semua kritik dari majalah seni dan koran. Dalam bahasa Indonesia, Inggris, Jerman. Semua saya kumpulkan. Semua kritik karya pelukis asing. Hasil lukisan internasional. Seluruh dunia. Itu semua jadi bandingan saya. Saat mengajar mahasiswa. Apa saudara pikir saya sangat tidak mampu mengajar? Itu jauh lebih baik lagi. Kritik yang Bapak baca adalah kritik internasional. Artinya? Bapak itu orang internasional. Apa Bapak juga membaca kritik di Indonesia? Kritik dari para kritikus seni kita? Kritik seni rupa? Ini malah lebih menghina saya. Saudara, saya membaca semua kritik seni. Dan saya sangat paham kritik di negeri kita. Dan segala macam situasinya. Bapak janganlah marah-marah. Bapak, bilang saja lukisan saya ini keliru. Kan cukup. Nanti saya akan lukis lagi apapun yang sudah diperintahkan oleh Bapak. Segala macam instruksi, biarpun datangnya dari dosen, tetap harus ada logikanya. Ini sungguh-sungguh penghinaan yang sangat saya sesalkan. Saya akan laporkan bahwa saudara tidak mematuhi apa yang dosen instruksikan. Dan saudara selalu mendemo serta menghina saya. Saya akan laporkan ke Dewan Pengurus Yayasan. Di rapat para dosen. Secepatnya. Saudara sudah sangat menghina saya. Sungguh ganjil. Kemarahan itu adalah kemarahan yang sangat aneh. Yang selama ini saya demo adalah kebijakan fakultas yang tidak adil kepada mahasiswa. Hanya itu saya tidak pernah mengkritik kelakuan para dosen. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bagi saya, orang lain adalah neraka. Saya tidak membutuhkan orang lain. Semua orang bisa jadi sahabat, tapi bisa juga menjadi lawan. Saya harus selalu sukses dalam keadaan apapun. Luar biasa! Dia bekerja sendirian, tak punya pacar. Suatu hari dia minta saya bekerja di studionya. Saya ingin belajar melukis. Dia guru saya sekarang ini. Tapi... Saya hanyalah pembantu Arsena. Arsena tidak punya saudara kandung. Waktu kecil bernama Bucuk. Saya juga bernama Bucuk. Bucuk Arsito. Saya kuliah di Fakultas Seni Rupa. Tingkat tiga. Waktu kecil, Bucuk guru saya itu diberi nama Bambang Palasara. Tapi selalu sakit. Orang bilang, mungkin keberatan nama. Maka, Bambang Palasara pun diberi nama Bucuk saja. Nah, ternyata nama itu sangatlah cocok. Ayah Bucuk, pejuang kemerdekaan. Dan ibunya, laskar wanita yang memasak untuk para pejuang. Suatu hari, ayahnya wafat dalam sebuah pertempuran. Dan ibunya, dibom Belanda. Bucuk, anak revolusi. Dua orang tuanya, mau tidak mau, diakui pemerintah sebagai. Pahlawan revolusi empat lima. Bucuk dipelihara sahabat ayahnya. Seorang pelukis. Dia kuliah di Fakultas Seni Rupa. Setiap demo di kampus, dia pemimpinnya. Jika ada demo, polisi selalu datang. Tapi dia tidak pernah ditangkap. Karena sangat berani, akhirnya dia diberi nama Bimasena. Atau Senah. Tapi nama itu terlalu panjang. Maka, nama depannya ditambahi Arrrr. Sebetulnya, dia mau menyebut Arrrr atau Seni. Tapi orang tahu, dia pelukis. Kerja di kesenian. Jadi tidak perlu ditambah lagi. Namanya Arrrr Senah. Nah, pada saat itulah. Dia bertengkar dengan seorang dosen yang juga dekan. Kemudian, dipecat. Bucuk dipelihara sahabat ayahnya. Waktu perjuangan. Komandan ayahnya yang kini menjadi jenderal. Dia tetap melukis. Dan dalam tempo yang sangat singkat, menjadi terkenal. Dia sering pameran di dalam negeri dan di luar negeri. Dan lukisannya. Lukisannya. Tuh. Tuh. Oh. Mohon maaf. Sangatlah mahal. Tapi selalu dibeli orang berduit. Memang luar biasa sekali. Arsena punya prinsip yang sangat kuat. Dia bekerja sendirian. Dan pernah bilang. Guru di dalam kesenian tidak ada. Yang ada. Barangkali hanya pembimbing. Seniman. Dilahirkan. Bukan digurui. Guru dari seniman adalah alang. Dan sang maha gurunya adalah Tuhan yang maha esam. Ini pandangan yang sangat berguna. Siap, Ucuk. Saya sudah bisa melukis. Sudah, Mas. Sangat siap. Rokokmu itu, Ucuk. Cobalah hentikan. Kamu tahu? Saya diperiksa dokter. Katanya sakit jantung. Ya, tidak apa. Lalu saya berhenti merokok. Bu, Ucuk. Cobalah hentikan. Ya, Mas. Akan saya hentikan. Mas akan melukis apa sekarang? Saya tidak tahu, Bucu. Saya harus duduk dulu di sini. Merenung lagi. Memikirkan apa yang harus saya lukis. Setelah itu harus tenang. Baru kemudian saya mulai bekerja. Kamu tahu, Bucu. Ini lukisan paling akhir. Yang ke-45. Ingat. Tiga hari lagi akan ada pameran. Baru kali ini saya melukis sebanyak ini. Bayangkan. Empat puluh lima lukisan. Saya sudah melukis sebanyak ini. Selama tiga tahun. Ini pameran yang sangat luar biasa. Hampir empat puluh lima tahun umurku. Dan pada hari yang sama. Akan ada pameran yang sangat besar. Empat puluh lima lukisan. Pameran ini. Saya yakin. Pasti akan sangat istimewa. Luar biasa. Belum juga melukis. Belum. Saya duduk dulu sebentar. Melihat kanvas. Lalu merenung lagi. Kalau saya sudah mulai melukis. Sebaiknya Bucu tidak di sini ya. Kalau datang sejenak tidak apa. Nah. Misal kalau saya butuh kopi. Maka saya pasti akan berteriak sangat keras. Kopi. Maka kopi itu harus ada di sini. Kamu yang meladeni saya. Nanti saya akan kasih tahu kapan Bucuk harus keluar. Saya belum tahu harus melukis apa. Terima kasih mas. Tapi. Kalau boleh. Saya ingin. Melihat. Teknik mas melukis. Oh. Yang itu tidak boleh. Oh. Bucuk. Dulu. Saya seniman yang serba bebas. Rambut gondrong. Jarang dicukur. Celana jin sebelel. Kemeja lusuh. Mungkin saat itu saya dianggap orang gila. Tapa. Saat mereka tanya. Apa sih yang sedang kamu bikin? Saya hanya tertawa dan menjawab. Saya tengah bertapa. Kamu tahu Bucuk. Apa yang saya baca waktu itu. Sebagian besar. Pengetahuan mistik Jawa. Kejawen. Buku-buku UFO. Alien. Dewa Ruci. Bima. Cerita wayang. Hipnotisme. Dan buku-buku tentang. Reinkarnasi. Itu. Itu yang selalu saya baca. Ya. Tidak apa. Saya. Berusaha. Mempelajari hal-hal yang gaib. Dan sikapku itu. Mungkin saja. Dianggap aneh. Omongan saya. Bisa ngaur sekali. Dan sering sangat tidak logis. Dan ketika. Beberapa teman menanya. Saya menjawab. Mengapa heran. Mengapa heran. Saya tidak rasional. Apa. Kematian bisa dijabarkan. Apa. Tuhan yang Maha Esa. Bisa dijabarkan. Apa. Kekuatan gaib. Bisa dijabarkan. Gunakanlah rasa. Bukan rasio. Percaya saja. Buku apa yang tengah kamu baca. Dan jalani dengan sangat benar. Saya pernah baca. Wawancara mas. Tentang masa lalu itu. Saya memahami. Itu cara saya mendekati masalah. Sekarang. Masa lalu sudah lewat. Saya sangat kaya. Lukisan dibeli mahal sekali. Uang. Sebagian saya belikan. Rumah yang sangat luas ini. Dan studionya. Lihat. Lihat studio ini bu cuk. Bengkel kerja ini sangat luas. Empat puluh tiang kelapa. Menunjang studio ini. Beratapkan hijau. Seperti rumah-rumah yang di Bali. Dan sangat artistik. Sisa uang. Saya berikan keyayasan yatim piatu yang saya dirikan. Saya bisa merasakan. Saat ayah dan ibu wafat. Saya yatim piatu. Tetapi bu cuk. Saya senang. Bisa hidup sangat berguna. Waktunya saya bekerja keras. Bucuk. Baik mas. Baik. Saya akan keluar. Kalau ada apa-apa. Saya ada di dapur. Panggil saja. Saya pasti akan segera datang. Saya ke belakang dulu mas. Siap. Siap. Maaf. Perempuan. Seperti yang kuungkap saat saya dan dekan itu bertengkar. Perempuan yang kini jadi tema utama. Politik. Psikologi. Perempuan milenial. Bersambung. 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 selamat menikmati 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 Seperti yang pernah diungkap dalam sebuah drama karya Jean-Paul Sartre. Tapi musibah sudah terjadi. Musibah yang sangat menyedihkan. Kesendirian yang mencelakakan. Kami kehilangan satu pelukis luar biasa. Seniman sangat hebat. Pelukis yang selalu menggambarkan wanita tersiksa oleh politisasi modern dunia masa kini. Politik para pria. Di studio Arsena ada 45 lukisan yang akan dipamerkan. Jangan tanya berapa banyak yang sudah menjadi koleksi orang-orang berduit. Sangat banyak. Kami juga kehilangan calon pelukis. Murid institut seni kami. Pelukis yang mungkin kelak di satu saat akan berjaya dan sukses. Satu pelukis. Satu pelukis. Dan satu calon pelukis. Sudah tidak ada lagi. Wafat. Wafat. Kami sangat kehilangan. Sungguh. Sangat kehilangan. Kami sangat berduka. Terima kasih. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton